Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian Di kesempatan video kali ini saya akan menunjukkan cara membersihkan keramik yang baru saja dipasang Mau keramik dinding maupun keramik lantai Setelah kita proses pemasangan, kita harus melakukan pembersihan Supaya nanti sisa semennya bisa hilang dengan benar-benar bersih dan hasilnya bisa lebih bagus ya rekan-rekan ya Biasanya kalau proses terakhir adalah pemasangan nut seperti ini ya Ini biasanya juga banyak yang menempel untuk sisa-sisa semennya di bagian tepi-tepi Nah seperti ini, ini walaupun kita lap, lap seperti ini ya rekan-rekan ya Ini biasanya masih ada saja yang menempel dan membuat kusam dari keramiknya Seperti ini contohnya sudah selesai untuk pemasangan keramik dinding dan keramik lantai di bawah Terlihat kusam ya rekan-rekan ya Terlihat kusam, nah ini terlihat untuk semennya warnanya agak keputihan Jadi menempel di keramiknya Jadi kita memang wajib untuk membersihkan terlebih dahulu Dan ini tidak bisa digunakan menggunakan air ya Ini masih banyak semen-semen seperti ini rekan-rekan ya Ini kalau tidak kita bersihkan, ini kalau lama-lama akan susah nantinya Jadi paling tidak sehari setelah nutnya ini kering kita harus bersihkan Supaya lebih mudah Oke untuk bahan-bahannya kita akan siapkan dulu ya Ini yang pertama wadahnya atau tempat cairanya Wajib menggunakan yang plastik ya rekan-rekan ya Jangan menggunakan yang besi, menggunakan yang plastik Kemudian ini sikat Rekan-rekan bisa sesuaikan saja mau yang kecil ataupun yang gede Dan selanjutnya ini yang paling penting adalah cairanya Ini adalah porcelain cleaner ya rekan-rekan ya Untuk mereknya macam-macam Rekan-rekan bisa beli di toko material atau toko bangunan Ini biasa digunakan untuk membersihkan khusus keramik ya Biasanya juga sudah disertakan untuk sarung tangan plastik seperti ini Karena memang cairanya ini keras banget rekan-rekan ya Kalau kena kulit itu nanti efeknya agak panas dan gatal-gatal di kulit Dan selanjutnya ini yang wajib juga adalah kita harus menggunakan masker saat kita membersihkan ya Masker seperti ini karena memang baunya juga menyengat banget untuk cairanya Oke sekarang kita akan mulai rekan-rekan ya Pertama kita masukkan atau kita tuangkan cairanya ke wadah Dan ini aromanya sudah menyengat banget rekan-rekan ya Jadi wajib menggunakan masker buat rekan-rekan yang menggunakan cairan seperti ini Oke selanjutnya kita pakai sarung tangan Ini juga penting ya Kita pakai sarung tangan plastik Mau kanan aja gak apa-apa Kalau kita hanya menggunakan satu tangan Tapi kalau mau kanan kiri juga tidak masalah Oke selanjutnya kita aplikasikan ya rekan-rekan ya Seperti ini kita taruh dulu untuk cairanya Jangan digosok ya rekan-rekan ya Jangan digosok Jadi kita ratakan dulu untuk cairan dari keramik cleaner ini Atau porselain cleaner ini Kita ratakan dulu di semua bagian keramiknya Terutama sih yang di bagian tepi ya Di bagian nutnya itu biasanya yang paling kotor di situ Di sisi-sisi dari nutnya Kalau bagian tengah sih ada kotoran semen Tapi tidak terlalu parah biasanya ya Yang parah di bagian tepinnya Dan ini sudah berubah warna menjadi hijau ya rekan-rekan ya Biasanya kalau sudah kena kotoran untuk cairanya Dia akan berubah menjadi hijau seperti ini Kita tunggu beberapa menit Setelah itu baru kita gosok rekan-rekan ya Nah untuk menggosoknya ini Kita gunakan tekanan ya rekan-rekan ya Sambil kita tekan ke arah bawah Atau ke arah keramiknya Oke selanjutnya kita biarkan dulu rekan-rekan ya Jangan kita bersihkan yang tadi sudah kita gunakan cairanya Kita kerjakan ke bagian keramik yang lain Sebenarnya sih kalau mau efektif Ini kita kasih cairan dulu Untuk lantainya untuk keramiknya ini berapa baris Kita kasih cairan semua seperti ini Saya ambil 2 baris dulu ya Kemudian kita tunggu beberapa menit Nah seperti ini Setelah itu baru kita gosok dengan tekanan yang kuat ya rekan-rekan Di bagian keramiknya Nah seperti ini kita gosok Terutama yang di bagian nutnya ini yang paling penting Dia kanan kirinya biasanya banyak dari sisa semennya Dan memang untuk bagian penggosokan ini Yang memerlukan tenaga ya rekan-rekan ya Karena luasan dari keramiknya juga lebar Jadi kita harus mengeluarkan tenaga untuk menggosoknya Oke kita selesaikan untuk selesai dari motif keramik ini ya Tinggal 2 baris lagi Ini kita selesaikan Nanti kita tunjukkan cara selanjutnya Seperti ini Ini untuk baris terakhir ya rekan-rekan ya Ini baris terakhir saya masih gosok Walaupun sudah lumayan pegel ini tangannya rekan-rekan ya Kita menggosok Memutar boleh atau kanan kiri juga tidak ada masalah Nah seperti ini rekan-rekan sudah selesai ya Sudah kita gosok semua dan berubah warnanya agak kehijauan ya dari cairanya Sekarang kita akan bilas atau kita bersihkan menggunakan air Nah seperti ini saya anjurkan sih menggunakan HPC seperti ini ya High pressure cleaner Jadi tekanan airnya itu kencang Tapi kalau pun tidak rekan-rekan bisa menggunakan Gayung ataupun keran biasa tapi sambil digosok menggunakan sikat ya Tapi kalau kita mempunyai HPC air seperti ini kita bisa langsung semprotkan karena dia tekanannya udah kencang Jadi langsung bersih untuk keramiknya Dan untuk cairan Sisa cairannya tadi Bisa mengalir Dan kita buang ke jalur pembuangan Nah seperti ini hasilnya rekan-rekan ya Sudah bersih dan mengkilap Hasilnya menurut saya sih benar-benar bersih Menggunakan cara yang sudah kita kerjakan tadi Kalau tadi kan banyak untuk semennya masih menempel Kemudian kusam untuk warna keramiknya Kalau ini warna keramiknya sudah terlihat banget untuk warnanya Nah seperti ini Jadi sudah bersih banget Ini untuk keramik lantai Sekarang kita akan tunjukkan cara membersihkan di keramik dinding ya Nah untuk membersihkan di keramik dinding seperti ini Memang caranya memang agak susah ya rekan-rekan Karena posisinya miring Dan saya menganjurkan untuk rekan-rekan Jika membersihkan menggunakan cairan keramik cleaner seperti ini Rekan-rekan sebaiknya menggunakan kacamata ya Karena nanti dikhawatirkan untuk cairannya nyiprat ke mata kita Dan ini lumayan berisiko juga Oke seperti ini rekan-rekan Caranya sama ya Kita kasih cairan dulu Sampai bawah Seperti ini Saya contohkan 3 baris saja ya Setelah itu tinggal kita gosok semuanya Sampai untuk kotoran dari sisa semennya itu benar-benar hilang Nah seperti ini rekan-rekan ya Kita tunggu beberapa saat Ini 3 baris warnanya sudah menjadi hijau Setelah itu tinggal kita bilas Kita semprot menggunakan air Seperti ini Ya sampai untuk sisa cairannya benar-benar hilang turun ke bawah Nah seperti ini rekan-rekan ya Kalau ini kan warna-warni ya Untuk motif keramiknya Jadi terlihat Sudah bersih banget Dan warnanya sudah keluar Untuk warna keramiknya Nih ini perbandingannya rekan-rekan ya Sebelah kanan belum dibersihkan Sebelah kiri ini sudah dibersihkan Warnanya sudah terlihat beda banget rekan-rekan ya Kalau yang sebelah kanan ini kusam Yang sebelah kiri ini sudah cerah Ya ini masih ada beberapa kotoran dari semennya Belum dibersihkan tadi ya Jadi ini hanya perbandingan saja Supaya rekan-rekan bisa tahu Sebelum dan sesudah kita bersihkan Oke rekan-rekan kurang lebih seperti itu Untuk tutorial kali ini Semoga dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton Jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya Yang suka dengan video ini Silahkan klik like Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa Sampai berjumpa di video selanjutnya Dari channel Tukang Jadi-Jadian Terima kasih dan tetap semangat Terima kasih telah menonton Terima kasih.